Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi di channel Adam Vloggers, pada video kali ini gue mau mengunboxing salah satu laptop rekomendasi harga di bawah 8 juta. Yaitu lebih tepatnya 7.500.000 teman-teman. Nah ini dia laptopnya, sudah dibungkus oleh box. Oh iya disini gue mau disclaimer aja, disini boxnya ini sudah terbuka karena gue belinya offline di toko offline, yaitu di Harcom Angga 2. Nah sekarang waktunya gue unboxing, biar kalian semua tahu. Dan laptop ini adalah laptop dari merek Acer teman-teman, dengan tipe Acer S-PIR 5 teman-teman. Oke, boleh di zoom, biar kelihatan. Sekarang waktunya di unboxing. Sambil dibuka gue mau kasih tahu aja, laptop ini adalah laptop memiliki RAM 4GB dan juga sudah dilengkapi dengan SSD 512GB teman-teman. Bisa dilihat, di dalam boxnya ada tulisan Acer yang sangat gede. Lalu disini ada keterangan Microsoft Office Home and Student 2019. Disini sudah include oleh Microsoft Office 360 teman-teman, atau 365 teman-teman. Oke, langsung aja. Ini dia, masih ada segelnya yang sudah dibuka. Sekarang waktunya gue buka. Agak keras, sorry. Oh, cukup susah teman-teman. Karena ini masih laptop baru. Nah, ini sudah bisa dibuka. Oke, sekarang gue rapiin dulu. Oke, ini dia isi dalam dari laptop Acer S-Pier 5. Disini yang pertama ada buku-buku. Ini ada buku panduan dari Acer S-Pier 5-nya. Nah, disini ada series-nya teman-teman. Bisa di zoom. Ada keterangan Acer S-Pier series dengan model nomor N19H2. Oke, dan ini juga sudah dilengkapi oleh barcode di dalam buku panduannya. Lalu disini ada yang namanya setup guide. Sama aja. Buku panduan juga oleh Acer. Lalu disini sudah dilengkapi oleh kartu garansi di dalam kardus pembeliannya. Bisa dilihat. Nah, oke. Disimpan dulu untuk buku-bukunya. Nah, disini juga sudah dilengkapi oleh yang namanya ini untuk kita setup ataupun menambahkan harddisk ataupun RAM di dalam laptop tersebut, teman-teman. Dan ini sudah dapat di dalam box-nya. Jadi kita tidak usah perlu membelinya lagi. Ini ada converter-nya. Oke. Sekarang waktunya gue masukin lagi. Nah, disini kita dapatkan charger. Kita buka dulu charger-nya, teman-teman. Charger-nya ini memiliki lubang bulat yang kecil. Bisa dilihat di zoom. Nah, untuk voltasenya disini. Sebentar, mau dilihat dulu. Disini adalah output-nya 19V sama dengan 3,42A. Ini bisa di zoom keterangan baterainya. Ataupun charger-nya, sorry. Maaf, teman-teman. Ini adalah charger dari laptop ASR SPR 5-nya. Oke. Charger-nya sudah dilihat. Oh iya, disini ternyata ada kodenya. Ini adalah kode dari charger-nya yang original. Oke. Sekarang waktunya dimasukkan lagi. Dan sekarang waktunya kita perlihatkan laptopnya, teman-teman. Laptopnya di dalam dibungkusi oleh kain berwarna putih. Dan ini dia laptopnya. Biar rapi, sorry. Ini taruh sini dulu semuanya. Baiklah, teman-teman semuanya. Ini dia laptopnya. Laptop ini merupakan laptop dari produk ASR dengan tipe ASR SPR 5 SKU A514-53G, teman-teman. Laptop ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i3 Gen 10 dan memiliki RAM DDR4 sebesar 4GB. Dan sudah dilengkapi dengan SSD 512GB NVMe dan memiliki, bisa kita lihat, grafiknya. Untuk grafiknya sudah memiliki Nvidia dengan Nvidia GeForce MX350, teman-teman. Dan untuk displaynya sendiri itu sebesar 14 inch dan sudah memiliki operating system Windows, yaitu Windows 10, teman-teman. Oke, langsung aja laptopnya. Dilihat. Ini adalah laptop barunya. Dan mau dinyalain. Bisa dilihat bersama seberapa cepat laptop ini bootingnya. Buat kalian yang mencari laptop di harga di bawah 8 juta, teman-teman. Laptop ini sangat recommended. Karena laptop ini harga aslinya dilihat di e-commerce yaitu 7.500.000. Dan untuk pembeliannya, gue beli offline di toko di daerah Harko Mangga 2, teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai bootingnya. Sangat cepat. Dan langsung aja di sini, biar kalian bisa lihat semua untuk grafiknya. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Oke, ini dia. Spesifikasi dari laptop ini. Nah, untuk grafiknya sendiri. Kalian bisa lihat. Ini bukan kaleng-kaleng. Nah, ini dia. Intel. UHD grafik, teman-teman. Sudah full display device. Dan ini untuk RAM-nya. Lalu, untuk selanjutnya ada. Di sini, di render. Untuk rendernya sendiri. Ini bukan kaleng-kaleng. Sudah memiliki grafik terbaru. Dengan tipe Nvidia GeForce MX350, teman-teman. Yaitu grafik dari yang terbaru. Yang sebelumnya itu MX250. Oke. Bisa dilihat. Kembali sistemnya. Ini dia. Bisa dilihat, teman-teman. Ini prosesornya Intel Core i3 Gen 10. Dengan memiliki memory RAM 4GB. Nah, oke. Baiklah. Untuk unboxing laptop Acer S-P5 ini. Yang dengan harga rekomendasi di bawah 8 juta. Lebih tepatnya laptop ini seharga 7.500.000. Pada saat waktu pembelian. Dan untuk harganya bisa berubah. Sewaktu-waktu. Kalian bisa cek aja sendiri. Di toko online maupun offline. Baiklah, teman-teman. Ini adalah laptop rekomendasi. Buat kalian, para mahasiswa. Ataupun pelajar. Yang ingin membeli laptop ini. Yang pastinya laptop ini tidak lemot. Karena sudah dilengkapi dengan SSD, teman-teman. Oke. Oke semuanya, teman-teman. Baiklah. Terima kasih sudah menonton video unboxing laptop Acer S-P5. Yang terbaru ini. Jangan lupa kalian klik tombol like, komen, serta subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Untuk video selanjutnya, kalian pastikan sudah menonton ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng. Agar kalian selalu update pada video-video terbaru di channel ini, teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. selanjutnya, teman-teman. selanjutnya, teman-teman.